Intro Saya Lasher Maure ingin bertanya Saya sampai saat ini belum terlalu memahami tentang penghakiman kekal Apakah penghakiman sudah berlaku dari sekarang Atau penghakiman akan ada ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya Terima kasih Kebanyakan kita cuma memahami penghakiman kekal pada akhir zaman Itu betul Tapi selain penghakiman kekal atau penghakiman universal Ada penghakiman lain namanya penghakiman individual Lagi-lagi ini istilah Mau cari kata penghakiman individual di Alkitab Sudah cari juga tidak dapat Tapi yang penting kan bukan istilahnya Tapi maksudnya itu apa Ayat yang menjelaskan itu ada Nah penghakiman individual itu yang muncul dalam Ibrani 9 ayat 27 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati Hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi Manusia mati dan sesudah itu dihakimi Karena ada penghakiman individual itulah Maka orang yang mati itu dia sudah langsung masuk ke surga Atau masuk ke neraka tergantung dia iman Percaya pada Yesus atau tidak Tidak sampai tunggu akhir zaman Kalau saudara lihat Lukas 16 Cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu kan Lazarus ada di pangkuan Abraham Terjemahan sebenarnya adalah dada Abraham Itu artinya dia di surga Sedangkan orang kaya itu sementara menderita sengsara di alamaut Alkitab Indonesia begitu Terjemahan baru Bahasa aslinya alamaut adalah hades Hades itu punya tiga arti Itu yang saya bilang tadi kan Ada gap linguistik itu karena satu kata disana saja bisa punya arti macam-macam disini Nah hades itu bisa artinya keadaan kematian Hades itu bisa berarti kuburan Hades itu berarti neraka Tinggal lihat konteksnya saja untuk menentukan arti yang mana yang tepat Nah maka kalau kita melihat di dalam cerita itu Orang kaya itu dia bilang aku menderita kesakitan dalam nyala api ini Berarti ada api disitu Dia bisa sakit Lalu dia bilang di tempat penderitaan ini Berarti dia menderita Nah Maka apakah orang mati itu menderita Dia tidak rasa apa-apa lagi kok tubuhnya Ya Kuburan apakah ada nyala api di kubur Ada siksa kubur Tidak Kalau begitu artinya dia masuk neraka Makanya terjemahan bahasa Inggris itu alamaut Diterjemahkan dalam King James itu hell Nah berarti orang kaya itu ada di neraka Tapi dia bilang Bapak Lazarus suruhlah Abraham Supaya dia memperingatkan masih ada lima sodaraku Artinya dia sudah ada di neraka tapi lima sodaranya masih hidup di bumi Berarti bumi belum kiamat Nah itu berarti bahwa berarti sementara dunia belum kiamat sudah ada orang di surga sudah ada orang di neraka Ya kan Penjahat di samping Yesus itu kan Yesus bilang hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus Firdaus itu bahasa Yunananya Paradisos Paradisos itu turun bahasa Inggris Paradise Yang artinya surga Berarti dia sudah di surga bersama dengan Yesus Kalau sudah berarti Judas ayat yang ke-7 Orang-orang Sodom dan Gomorrah Telah menanggung siksaan api kekal Api kekal itu kan neraka Telah menanggung bukan akan menanggung Berarti orang sudah masuk surga sudah masuk neraka Sebelum akhir jaman Kenapa bisa begitu? Karena ada penghakiman atau pengadilan individual Ibranis 9 ayat 27 tadi Tapi yang masuk surga masuk nerakanya kan baru jiwanya atau rohnya Tubuhnya belum Tubuhnya masih tunggu di kuburan Kapan Tuhan Yesus datang kembali Barulah ada kebangkitan orang mati Kebangkitan daging Itu yang pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kebangkitan daging Yang tidak dipercaya oleh Yosua Tewi itu Yosua Tewi bilang Tidak ada kebangkitan daging Karena daging dan darah Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Itu lagi-lagi ngaur Kenapa? Karena memang daging yang model begini ini Itu memang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah Tapi kita harus lihat bahwa Konsep tentang kebangkitan orang mati Pada saat orang mati dibangkitkan Tubuhnya diubahkan Menjadi tubuh kebangkitan Jadi yang dimaksudkan dengan kebangkitan tubuh Yang nanti akan masuk ke surga Itu adalah tubuh yang sudah diupgrade Tubuh kebangkitan Seperti tubuh Tuhan Yesus Makanya dia bilang Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini Serupa dengan tubuhnya yang mulia Jadi bukan ini yang masuk surga Makanya penolakan Yosua Tewi terhadap Pengakuan Iman Rasuli kebangkitan daging Itu penolakan ngaur Menunjukkan dia tidak mengerti Maksudnya pengakuan Iman Rasuli itu Ya Ya memang itu kakak saya Tapi saya tetap anggap dia ngaur lah Ya Nah nanti setelah pengadilan individual Baru muncul Pada waktu Yesus datang Setelah kebangkitan orang mati Baru masuk namanya Pengadilan universal Itu yang dibicarakan dalam Matius 25 31-33 Sampai 33 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka dia akan bersemayam di atas takta kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti Gembala Memisahkan domba dari kambing Dan dia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Kambing-kambing di sebelah kirinya Nah itu pengadilan universal Pengadilan akhir Tapi yang terjadi pada saat mati Itulah pengadilan individual Nah waktu pengadilan universal Nanti tubuh kan dibangkitkan Tadinya hanya jiwa atau roh di surga Sekarang tubuh dibangkitkan Gabung sama-sama masuk surga Tapi yang sudah di neraka Tubuh dibangkitkan Gabung sama-sama di neraka Maka orang masuk surga Dengan tubuh Jiwa Rohnya Tapi tubuh Kebangkitan Bukan tubuh fana ini Tubuh fana ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah Orang masuk neraka juga Dengan tubuh Kebangkitan itu Dan dia akan masuk neraka Dan menerita Sengsara selama-lamanya Tubuh Jiwa Rohnya Di dalam neraka Nah Lalu Pada pengadilan terakhir itulah Orang percaya juga masuk pengadilan Bukan untuk menentukan surga neraka Karena menentukan surga neraka Sudah terjadi pada pengadilan Individual Tapi dalam pengadilan terakhir itulah Ingat Alkitab bilang Aku datang Untuk membawa upahku Jadi Semua Seripaya lelah kita Setelah kita percaya Kerja Buat Tuhan Terlalu manis Terlalu manis ya Ya Upah besar di surga ya Nah Kerja buat Tuhan Tapi sekarang Naik motor saja harus ojek Ya Begitu Kadang-kadang susah di dunia ini Tapi Upah kita itu akan besar Itu nanti diperhitungkan pada hari penghakiman itu Jadi Penghakiman terakhir Bukan menentukan orang percaya Orang surga neraka Tidak Pernyataan kemuliaan Allah Pendetapan upah Bagi yang surga Dan tingkatan di dalam neraka Karena orang masuk neraka pun Itu Tidak Sama hukumannya Dosanya banyak Dosanya besar Harus hukumannya lebih berat Itu namanya keadilan Demikian juga orang yang banyak kerja Banyak menabur Dia akan banyak menuai Tidak bisa sama Sudara tidur-tidur saja Saya kerja buat Tuhan Bagaimana kita upah di surga sama Tidak Nah Pada pengadilan terakhirlah Itu akan Dinyatakan Di sana Saya sebenarnya sudah bahas Ini panjang lebar Sudara cari Kodbah saya di Youtube Dengan judul Second Coming of Christ Saya tidak tahu part berapa Karena Saya bahas itu Kira-kira Kalau tidak salah 25 atau 35 seri Ya Termasuk langit Bumi baru Pengadilan terakhir Kebangkitan tubuh Dan macam-macam Ada di sana Saya lupa Ya Part berapa Tapi sudah bisa Cari di sana Waktu saya bahas Tentang pengadilan terakhir Itu lengkap dengan seluruh ayat-ayat Untuk membuktikan Apa yang saya ajarkan Itulah teologi Teologi Menolong Kita Untuk menjelaskan Semua peristiwa-peristiwa eskatologis Peristiwa-peristiwa Akhir zaman Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!